Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Saya Eliandra, bersama Mbak Pea, bersama narasumber kita Uasehuwa. Selamat malam. Iya, malam juga. Pesode kali ini kita akan melakukan penelusuran, tepatnya di daerah mana Uasehuwa? Kurung Kuda. Kurung Kuda ya, masih di daerah Pandegang, Banten. Mau tahu keseruan perjalanan kita? Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 ada Islam juga yang datang tolonglah jaga-jaga ya jaga supaya ya umat Adam dan Hawa itu jadi dimana ya diselamatkan ya nitip-nitip rakan gitu ya hewan-hewan satu segala macam ini itu di sini warnanya hitung kayak lutung ya bahkan saya sering apa yang mempehaskan rasakan itu energi apa mah kayak lutung ya 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 warnanya hitam pekat ya ada hitam ada yang hitam pekat ada yang ini putih ya dan ada-ada yang kuning itu ada tiga macam itu jadi tempat ini tuh nyenyap semacam hewan kera iya 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 jadi dia bukan manusia bukan bukan ini warna hitam kayak disini sering muncul sih hitam sering muncul di malam malam sering muncul kalau siang hari siang hari apalagi ini nih apa teranggulan gitu ya orang bulan udah pada pada kumpul di sini pada kumpul di sini ada kumpul iya pada ngeliatin ini soalnya saya sering dia juga ada yang ngebing-bing itu ada yang ngebing-bing ya baik kayak ada kayak ada itu nih ya kumpulannya nah gitu tapi mpah boleh tahu kan bah melihat energi ada keraya betul dia sifatnya mengganggu kita atau enggak kalau misalnya kita tidak mengganggu iya ngeliatin kita aja ngeliatin kita aja tuh masih ada tuh masih ada tuh gimana Maku ke Bersambungan dengan Makayau ini dia melihat itu ya kera ya sosok kayak kerak kayak lutung gitu ya lutung ya hitam ya betul dia baik sekali baik oh gitu jadi dia ngeliatin kita aja nih wah dari Jadi dia, apa, menurut sama perintah gitu, sama perintah aki jangkung dia. Jadi menurut perintah aki jangkung. Kalau boleh tahu, Waseh Bu, tadi kan sebelum kita perjalanan kemari, saya melihat ada banyak santri tuh, Mbak Pei Ayah, tadi pas kita mau masuk ke wilayah ini, banyak warga, banyak gak di warga-warga sekitar di sini yang ada kegadian aneh atau menempukan penampakan atau apa? Ya, ada, ada kadang melihat ular gitu ya, ular gitu, kera juga ya, kera juga itu. Banyak ini, bukan sedikit ini, ular yang gede pun ada di sini. Iya, ngeliatin dia, makin ngeliatin. Ini, ini gua ini sebetulnya. Ini gua ya? Oh, sebelumnya gua ini, Wang. Ini gua ini. Ini gua ini. Nih, nih, tuh, lihat tuh. Tuh. Oh, iya. Tuh, lihat, sampai ke situ tuh. Tembus, sampai ke atasnya gitu. Iya, ini gua ini. Pantesan ya, Mbak, banyak batu-batu di sini ya, Mbak Pei Ayah. Iya, iya, betul-betul. Nih, 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 lihat nih, di ininya nih. Ini, di sini nih. Oh, jadi ada semur? Nah, iya, banyak buah. Ini, buah ini ke dalamnya. Ini semur apa, Pak? Namanya? Iya, kurung kuda ini. Oh, curung kuda. Iya, kurung kuda, iya. Ada khasiatnya, Mbak, Wasehu, air di dalam semur ini? Iya, khasiatnya bagi orang yang luar daripada daerah sini, ini khasiatnya dia manjur banget ini. Manjur banget? Iya, manjur banget. Untuk apa, Pak? Ini kepala, kepala ini, apa namanya, mata air gitu ya. Iya. Mata air. Mata air pemandian ya? Iya, pemandian. Jadi, kalau kita ambil nih air ini, jangankan, apa namanya, matengnya, mentahnya juga ini adem banget ini. Adem banget. Adem banget, ya. Pasti dingin ini ya, Pak? Iya, dingin. Cuma khasiatnya ini, apa namanya, banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Bahkan dipakai orang, bukan sedikit orang ini, airnya ini. Satu kecamatan, Ma, ini air dari sini. Gak akan habis? Gak, gak bakalan habis. Ya, tiap hari, tiap malam ini dipakai gak bakalan habis. Bagus banget ini airnya. Terus kita ke atas. Jadi, sekarang kita ke atas, Mbak Pei, ya? Iya, sambil jalan aja. Sambil jalan. Sambil jalan, ya? Boleh, Mbak. Iya, iya. Baik, pemirsa, ikutin kita terus, ya. Sambil jalan, ya. Sambil jalan, ya.. selamat menikmati 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 selamat menikmati